Kompas TV Banjarmasin dan Kodim 1002 Hulu Sungai Tengah menyabet dua piala sekaligus dalam lomba karya jurnalistik TNI Manunggal Membangun Desa ke-116. Dua piala diraih dalam kategori media elektronik wartawan dan satgas TMMD. Kodim 1002 Hulu Sungai Tengah dan Kompas TV Banjarmasin berhasil memborong dua piala sekaligus dalam lomba karya jurnalistik TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-116 Tahun 2023. Piala dan penghargaan diserahkan asisten teritorial Kepala Staff Angkatan Darat, Majen TNI Mohamad Hasan di Aula Nasution Markas Besar Angkatan Darat, Mabesat, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Juli 2023. Dua piala tersebut masing-masing ialah juara kedua kategori dan satgas yang diterima dan BIM 1002 Hulu Sungai Tengah, Latkol Cavaleri Gagang Prawardana, serta juara kedua kategori wartawan media elektronik yang diterima jurnalis Kompas TV Syamsul Alam Suryasdin. Kedua karya jurnalistik berupa dua video yang masing-masing berdurasi kurang lebih 10 menit yang menggambarkan kegiatan TMMD-116 di Desa Hapulang, Kecamatan Haruyan, Hulu Sungai Tengah. Pengerjaan dilakukan Syamsul Alam bersama Kompas TV dan pendim 1002 Hulu Sungai Tengah. Atas capaian ini, Dandim berharap dapat menjadi semangat bagi Kodim 1002 Hulu Sungai Tengah untuk terus bermanfaat bagi masyarakat. Ini syukur Alhamdulillah luar biasa, kami tidak menyangka dekat kerjasama, soliditas di lapangan sehingga mendapatkan juara ini. Harapan kami ke depan TNI akan terus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif yang manfaatnya berguna bagi masyarakat dan tentunya bravo TNI. Sebelumnya pada TMMD ke-115, Kompas TV Banjarmasin juga menyabet juara pertama untuk kategori wartawan media elektronik bersama Kodim 1001 Hulu Sungai Utara, Balangan. Serta juara kedua di TMMD 112 bersama Kodim 1010 Tapin. Selain itu juga mengantarkan Korem 101 Antasari, juara pertama LKJ TMMD ke-113, serta Satgas Kodim 1007 Banjarmasin pada juara kedua di TMMD 114. Tim Liputan Kompas TV Jakarta